Assalamualaikum, halo guys and welcome back to my youtube channel Guys, kali ini aku bakal masak lagi Mekanan, kali ini tuh makanan viral Di sosmed gitu TikTok, Instagram, Youtube, dan lain-lain Mungkin kalian udah tau aku bakal masak apa Kalian bisa liat di judul dan di thumbnailnya Kali ini aku bakal masak Seblak cocol Atau babangi ya guys Dan langsung aja kita bakal bikin Let's go Oke guys, untuk bahan-bahannya cukup simple saja Yang pertama ada kerupuk Ini udah aku cuci dan aku rendem Sebentar banget ya guys Terus ada penyedap Aku cuma pake roiko doang Atau kaldu ayam Terus ada cabai, aku pake 6 Ada bawang putih 2 siung Terus kencur sama minyak Minyaknya nanti aku bakal pake Buat sambalnya Sama buat rebus kerupuknya ya guys Terus kencur selamat menikmati selamat menikmati oke guys ini sudah selesai ini dia aku gak pindahin sambalnya karena dia cuma dikit gitu jadi supaya tidak menghambarkan cucian oke guys langsung aja kita coba ini dua aku dukungnya terus aku cocok enak lah ya ambil lagi dua lagi ya guys aku tuh kurang suka guys kalau kerupuk yang kayak gini buat dijadiin sebelah kuah gitu tapi semenjak aku tau resep ini jadi aku suka banget sama kerupuk ini guys karena biasanya kalau di sebelah kuah dia tuh kayak lebih lebih banyak-banyak gitu dan aku kurang suka kalau ini enak sambalnya ini pedes banget terus wangi kencurnya itu kayak kecium tapi wangi bawang putihnya gak terlalu kecium tapi wangi bawang putihnya gak terlalu kecium and ini enak banget guys dan kalau misalkan kalian suka yang dia banyak banget bisa lebih lama lagi masaknya tapi aku kurang suka yang terlalu mateng gitu dan ini lebih kenyal bahkan kerupuknya doang juga gak usah bagi sambal enak guys ada juga beberapa orang yang makannya tuh kerupuknya disetuin ke si bumbunya aku bakal cobain ya guys aku masukin segini aja aku aduk-aduk tapi pastinya ini bakal lebih pedes dari yang dicocol doang karena kan lebih kayak disetuin gitu kayak pastinya lebih menyatu bumbunya sama kerupuknya mari kita coba lebih enak tapi lebih pedes juga mungkin um Oke guys, aku rasa udah aja segitu aja Video dari aku kali ini Aku harap kalian mencoba membuatnya di rumah ya guys Karena ini tuh enak banget Apalagi buat kalian yang suka banget pedas Dan suka seblak Menurut aku ini perfect combination banget Dan kalian harus coba guys Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Wr Wb Bye bye